Halo semua masih bersama di channel RR Hario salah satu modus baru untuk menyebarkan malware ternyata bisa dilakukan jika pengguna melakukan pengisian daya alias ngeces baterai poncel pada kabel yang tersedia di tempat umum beberapa tempat umum seringkali menyediakan kotak dan kabel-kabel untuk mengisi daya menurut analisis keamanan dari salah satu perusahaan antivirus bahwa peretas bisa menginfeksi layanan itu agar kabel mengirimkan malware pada korban hal-hal kecil seperti inilah yang membuat salah satu perusahaan antivirus banyak yang tidak disadari oleh masyarakat melihat tingginya angka ancaman kejahatan cyber perusahaan antivirus mengimbau agar masyarakat tidak sembarangan untuk mengisi daya poncel mereka di kota untuk mengisi daya di tempat umum selain itu ia juga mengimbau agar waska lebih waspada pada hal-hal berikut sebelumnya jangan lupa subscribe dan like nya ya agar kalian bisa menonton video update dari kami yang pertama hati-hati pakai lebih umum perlu diingat bahwa sebuah layanan umum dapat digunakan oleh siapapun dalam hal ini pelaku dapat memasukkan virus malware ke dalam diterjebun dan membuat siapapun yang memutukannya dapat diserang virus yang kedua jangan menyimpan sandi wifi dalam perangkat sama halnya seperti wifi umum ketika pengguna menyimpan kode sandi pada perangkat miliknya dan terhubung dengan router yang sudah ditanam virus maka kata-kata tersebut dapat dilihat oleh pelaku yang ketiga unduh aplikasi dari situs tak resmi hal ini kerap terjadi ketika masyarakat menginginkan sebuah aplikasi tanpa memperdulikan sumber dari data tersebut padahal pelaku juga dapat memasukkan virus ke dalam data aplikasi tersebut yang keempat setel ulang perangkat baru hal ini dilakukan untuk menghindari malware yang sudah ditanam pelaku ke dalam perangkat tersebut jadi masyarakat limbo untuk melakukan penyetelan ulang atau mereset pada perangkat yang baru digunakan yang kelima pakai lebih dari satu antivirus selain meminimalisirkan koneksi pada perangkat sistem keamanan tidak dapat menginginkan perangkat 100% setiap sistem keamanan pasti memiliki algoritma yang berbeda untuk mengidentifikasi virus maka dari itu perusahaan adanya layering atau pengamanan gratis dalam melindungi perangkat selamat menikmati